Selamat datang di MD Interview, aku Anggika Bosley berperan sebagai Firly di film Gibah. Hancurkan. Pernah yang pertama, bagaimana peran kamu di film Gibah ini? Coba ceritakan. Firly itu adalah anggota tim jurnalistik atau organisasi jurnalistik di kampus. Dia punya banyak beban karena bapaknya sakit. Jadi aku ngerasa dia itu anaknya yang sangat fokus dan very motivated dan driven. Jadi dia tahu dia itu mau kemana. Dia anak ngekos, tapi walaupun ngekos, dia sering pulang balik ke orang tuanya karena dia anaknya sayang sama orang tua banget dan berbakti anak satu-satunya. Ulva Dina Okta itu sahabat aku. Terus dia vegetarian. Berat. Oke, apakah ini film horor untuk kamu? Jujur dulu, aku itu takut banget ngambil film horor. Karena aku ngerasa aku lumayan sensitif sama dunia sana lah. Aduh, cerita lagi. Suka ngeliat-ngeliat yang tidak biasa dilihat sama orang. Tapi nggak ngerasa takut. Tapi jujur aku males. Karena takutnya, oh film horor shootingnya serem banget, tempatnya serem. Terus ntar kalau aku ngeliat kayak gitu kan males banget. Aku takut gitu loh. Aku takut. Aku nonton film horor aja hampir nggak pernah. Selalu avoid nonton film horor. Aku kayak gimana aku nonton film sendiri. Kalau aku takut. Aku dikasih klip sama Pak Monty aja udah takut gitu. Tapi ternyata proses yang sangat aku bisa nikmatin sih. Karena temen-temannya seru, sutradaranya seru, timnya sangat seru. Dan ternyata aku sangat menikmati film horor. Apa sih sebenarnya yang bikin kamu mau gabung sama aku? Karena pas aku ditawarin dengan judulnya aja, Ghibah. Itu sangat menarik. Karena aku tahu Ghibah itu, seluruh Indonesia tahu Ghibah itu apa. Dan aku yang kayak, ah film tentang Ghibah, horor. Belum ada ya yang kayak gini. Terus sama Pak Monty Tiwa. Aku pernah kerja sama Pak Monty Tiwa. Dan dia, saudara-saudara yang sangat hebat. Yang sangat bisa mendidik kita. Aku kayak, wah aku mau banget syuting sama Pak Monty. Aku mau banget dengan cerita ini. Ya udah lah. Biarkanlah horor pertama aku. Sama di company, sama Pak Monty. Dengan judul Ghibah. Begitu. Apa yang membedakan film ini sama film yang lain? Yang pernah kamu bintang ya? Atau mungkin yang pernah kamu punya referensi horor? Karena aku nggak suka film horor. Aku nggak suka yang selalu jump scare, jump scare. Wah setan. Ini, ini, ini. Aku lebih suka horor itu yang pernah aku nonton beberapa horor. Tapi itu pun aku senengnya, beberapa yang aku seneng. Gara-gara ada story lainnya gitu loh. Nggak cuma nakut-nakutin. Ada sesuatu yang kita bisa ambil dari itu. Dan ini Ghibah menceritakan sesuatu yang sangat simpel. Kita nggak boleh Ghibah. Lihat nih kalau kita Ghibah konsekuensinya apa. Kita juga bisa belajar dari film itu. Dan aku seneng dengan moral itu. Ada nggak sih kesulitan atau tantangan khusus saat kamu bermain atau berperang? Menjadi vegetarian. Menjadi vegetarian itu, wah lumayan tantangan yang sesuatu banget buat aku. Karena aku meat lover, meat eater. Kayak aku suka seafood. Aku suka makan macam-macam daging. Dan yang kayak, oh ternyata begini ya rasanya untuk menjadi vegetarian. Aku tahu itu bagus buat kesehatan. Aku dukung orang yang menjadi vegetarian. Tapi kayaknya secara batin aku belum siapa. Dan ada beberapa adegan yang lumayan berat. Seperti yang makan daging. Dan itu dagingnya ceritanya raw. Jadi treatmentnya, daging itu daging beneran. Cuma direbus terus abis itu dikasih kayak sirup. Kayak strawberry darah gitu loh biar keliatan masih berdarah. Jadi, kan kalau cuma direbus daging kan masih bau kan? Jadi udah masih bau terus rasa strawberry itu gimana tuh? Gimana dan di saat itu aku harus menikmati daging itu? Oh my god. Itu berat sih. Terus ada adegan yang muntah. Itu lumayan sampai kameramennya aku masih inget. Dia juga... Menantang lah. Nanti nonton aja terus. Itu aku harus catak muka. Kayak ditutup. Satu muka. Gak bisa gerak kayak sengaja atau sejam gitu loh. Dan cuma dikasih kayak bolongan hidung. Cuma dibolongin gitu. Terus lumayan claustrophobic gitu. Yang kayak... Oh my god. Oh my god. Gak bisa ngapa-ngapain. Sesuatu yang baru aja. Kamu punya kesan-kesan gak sih? Kayak ada Bang Opi. Terus Bang Astri. Dan yang lain. Dan temen-temen yang lain. Semuanya berkesan sih. Karena... Film ini lumayan berat dengan proses syuting. Cuma di 18 hari. Itu 17 hari. Kadang-kadang kalau kita syuting sendiri agak berat gitu. Sekarang sendiri aja. Tapi kalau... Ada Bang Opi. Mbak Astri. Jojo. Terus Ah Rafa. Yang selalu bikin ketawa dan ceria. Aku seneng banget. Ada... Suasana yang sangat positif dari mereka. Dan... Mereka diajak bangun chemistry enak. Diajak ngobrol enak. Jadi ya syuting sama temen itu... Sangat menyenangkan aja. Kamu kan udah sering nih. Bekerja sama-sama Pak Monti. Iya. Tapi untuk film ini. Ada kesan khusus mesinnya? Em... Aku ngerasa kalau film ini. Karena sebelumnya aku komedi sama... Pak Monti. Dan ini film horror pertama aku. Jadi aku masih agak meraba-raba. Dan... Aku senengnya. Pak Monti itu nge-push. Selalu nge-push kita. Dari standarnya kita. Standar kita kayak gini. Dia selalu mencoba untuk nge-push kita di atasnya itu. Dan... Aku merasa tertantang ya. Kayak, oh oke aku harus bisa lebih. Aku harus bisa lebih... Ehm... Lebih bagus di film ini. Aku harus bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda. Sampai-sampai aku potong rambut pendek banget. Yang kayak di bawah sini. Biar aku bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda. Begitu. Oke. Apa satu pesan yang pengen disampaikan sama Anggi Kak nih. Sama penonton. Tentang film Ghibah. Dia bukan horror yang biasa aja. Dia menurut aku lebih ke horrornya ke psychological thriller juga. Karena disini kita banyak bermain sama diri sendiri. Dan berlawanan dengan diri sendiri. Karena sosok setan ini si Ifrit. Dia mengganggu kita secara psychology. Jadi... Ehm... Sesuatu yang berbeda. Sesuatu menurut aku yang sangat-sangat relatable. Sama masyarakat yang di luar sana. Karena aku tahu banyak orang di luar sana suka Ghibah. Lucu. Dari judulnya Ghibah. Lucu. Tapi banyak korban yang di luar sana. Korban kegibahan itu banyak. Dan ada mereka sakit hati. Ada mereka yang depresi. Ada yang sampai bunuh diri. Jadi itulah moral of the story is. If you've got nothing to say. That is nice. It's better not to say anything at all. Terima kasih udah nonton MD Interview. Dan jangan lupa untuk menonton film Ghibah. Dan jangan lupa untuk mengikuti protokol. Pakai masker. Jaga jarak. Sama cuci tangan. Dadah. Kalau Ghibah dipercaya banyak orang. Maka mereka akan saling membunuh. Bonoso. Siap bro. Tolongi. Saya mengukulnya. Siap, 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 siap. Pengus. Kokis. hurry kamu. Sekarang meditdan. Sekarang berkembang.